Intro Saya Tia Amanda Pratiwi akan menjelaskan tentang definisi irisan dan juga sumbu afinitas. Definisi irisan. Irisan antara bidang dengan bangun ruang adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh garis-garis potong antara bidang itu dengan bidang-bidang sisi dari bangun ruang. Sehingga irisan itu membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Definisi sumbu afinitas adalah garis potong antara bidang irisan dengan bidang alas bangun ruang yang diirisnya. Sumbu afinitas terletak pada bidang irisan dan bidang alas. Sumbu afinitas memegang peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan gambar irisan suatu bidang dengan bangun ruang. Menggunakan sumbu afinitas dalam menggambar irisan. Aksioma yang diperlukan dalam melukis bidang irisan, yang pertama adalah dua titik menentukan garis. Yang kedua adalah garis dapat diperpanjangin pada kedua ujungnya. Yang ketiga bidang dapat diperluas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya, Robi Ahal Adawiyah, akan menjelaskan mengenai soal dan langkah-langkah untuk menyelesaikan soalnya. Soalnya yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik K terletak pada pertengahan rusuk AD. Titik L terletak pada rusuk DH hingga DH sama dengan 3 per 4 DH. Bidang alfa melalui garis KL dan sejajar dengan rusuk AB. Gambarlah irisan bidang alfa dengan kubus. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu, 1. Membuat kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm pada aplikasi GeoGebra. 2. Kemudian buat titik K pada pertengahan AD. 3. Menentukan titik L pada DH dengan DL sama dengan 3 per 4 DH. Yang berarti DL sama dengan 3 per 4 dikali 4 sama dengan 3 cm. 4. Membuat garis dari titik K ke titik L. 5. Tarik garis sejajar dengan AB melalui titik K dan didapat titik N. 6. Tarik garis sejajar dari titik A ke titik N. 7. Perpanjang DC sehingga memotong AN di titik P dan perpanjang juga DH. 8. Tarik garis dari titik P ke titik G hingga memotong DH di titik Q. 9. Tarik garis dari titik C ke titik Q hingga memotong GH di titik R. 10. Melalui titik C dan titik R, tarik garis hingga memotong CG di M. 9. Kemudian langkah yang terakhir hubungkan titik K ke L, L ke M, M ke N, N ke A dan terbentuklah bidang irisan berupa bidang KLMN dengan sumbu afinitasnya adalah KN. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kita gambar terlebih dahulu hubungannya. Setelah kita gambar hubungannya, kita letakkan titik K yang berada di tengah-tengah. A, D. Coba kita putar terlebih dahulu gambarnya supaya yang terjelas. Nah, kita letakkan titik K yang berada di tengah-tengah AD. Titik K yang berada di tengah-tengah AD. Kita letakkan titik K yang berada di tengah-tengah AD. Kita letakkan titik L yang 3 per 4 DH. Berarti dengan rusuknya kan 4 cm, kita tambahkan, kita kalikan 3 per 4. Jadi L itu terletak di 3 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis dari titik K dan titik L. Jadi kita tarik garis dari titik K dan titik L. Ini kita ya. Kita namakan ini titik K. Dan kita namakan ini titik L. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu tarik garis sejajar AB melalui titik K dan didapatkan titik N. Nah, sebelum kita tarik sejajar garis AB, kita potong dulu bidang AD, CD dengan menarik garis A ke C dan menarik garis B ke D. Terima kasih. Nah, sudah itu perpotongan di tengah-tengah bidang A, B, CD. Kita beri titik di sini, kita menambahkan titik ini titik J. Lalu kita tarik garis dari titik K ke titik J, supaya sejajar dengan garis AB. Dan perpotongan di titik N. Titik N itu berada di tengah-tengah BC, yang memotong BC. Tidak. 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 Kita namakan titik ini titik N. Setelah itu kita tarik garis dari titik A ke titik N. Tidak. 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 Lalu kita perpanjang garis DC. Jaris dc diperpanjang. Dari itu kita memperoleh titik perpotongan dari jaris dc dan jaris an yang diperpanjang. Dan kita memperoleh titik perpotongan yaitu kita namakan titiknya titik P. Setelah itu kita perpanjang garis dc. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita tarik titik P ke titik G. Supaya memotong garis dh. Titik perpotongan dari garis pg ataupun garis dp dengan garis dh kita namakan titik itu titik K. Titik perpotongan dari garis dc. Titik perpotongan dari garis dc. Titik perpotongan dari garis dc. ke titik I supaya menghasilkan titik R yang berpotongan dari garis Hg. Nah berpotongan dari garis dc. Titik perpotongan dari garis dc. Kita namakan titik ini titik R. Setelah itu kita tarik garis melalui titik P Sampai ke titik R Dan menghasilkan titik M Yang berpotongan dari garis PR dan garis CG Setelah kita memperolehkan titik M Kita tarik masing-masing titik tersebut Supaya menghasilkan suatu bidang irisan Akan menghasilkan bidang irisan dan berupa Coba kita tarik terlebih dahulu Menghasilkan titiknya melalui dengan garis Terima kasih telah menonton! Nah setelah kita menarik garis terlihat sebuah bidang irisannya Yaitu sebuah segi 4 Untuk memperjelas bidang tersebut kita berikan warna Dari bidang studi M4 tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah bidang irisan yang berupa segi 4 Kita terbentuk Coba kita lihat Nah dari soal yang pertama Bahwa bidang irisannya berupa segi 4 Dan titiknya yaitu titik LMM Baiklah sekian dari saya Jika ada yang salah ataupun kesalahan Mohon dimaafkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iftina Delphi dari kompuk 5 Ingin memberikan kesimpulan dari pemaparan Rekan-rekan saya Jadi irisan bidang alfa dengan kubus ABCDEFGH Yang panjang rusuknya 4 cm Adalah bidang KLMN yang berupa segi 4 Dimana bidang KLMN ini memotong 4 sisi kubus Dengan garis-garis potongnya yaitu KN memotong bidang ABCD dan NM memotong bidang BCGF, dan garis ML memotong bidang CDHG, dan garis KL memotong bidang ADHE. Kemudian sumbu afinitasnya ialah KN, karena KN terletak pada bidang irisan dan bidang alas dari kubus ABCD-EFGH. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi Taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.